Susuknya itu kayak siluman, dia bilang, saya dikunciin sini. Tak dapat dipungkiri di area kampung yang saat ini disebut dengan kampung mati ini menyimpan begitu banyak misteri. Lantas, apakah hal ini memiliki keterkaitan dengan begitu banyaknya misteri yang ada di kampung ini? Jadi gak heran kalau tadi kan Anda juga lihat kilasan, ada banyak kilat ya? Banyak kilat kayak apa ya? Lintasan. Lintasan gitu. Nah, sama satu lagi Visi. Tasnya. Di belakang saya itu saya kayak melihat suatu, suatu kayak apa ya? Bisa kita bilang kalau bahasa saya itu kayak suatu kandang. Kandang tapi gede, gede sekali. Dan di situ banyak sekali makhluk yang kayak dikunci di sana. Tiba-tiba saja dan Ananda melihat adanya sebuah tempat yang terdapat begitu banyak sosok di dalamnya. Kami pun mencoba untuk mengikuti Nanda menuju tempat tersebut. Tidak apa-apa. Iya, iya, iya. Makhluknya ini banyak sekali. Banyak, 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 banyak dan banyak sekali. Lebih yang di awal kita temui, ya sosok wanita bahkan anak kecil. Di sini banyak dan jenisnya itu macam-macam. Saya coba aja komunikasi sosok yang ada di sini. Sosoknya seperti apa yang ada di sini? Sosoknya itu kayak siluman. Oke. Siluman tapi bentuknya itu kayak manusia. Tapi kukunya sangat-sangat panjang sekali. Sangat-sangat panjang sekali. Dia bilang, saya dikunciin sini. Begitu banyaknya makhluk di tempat ini memang karena dikurung oleh seseorang agar tidak mengganggu warga lainnya. Nah. Kenapa hasil dikunci apa sosok ini mengganggu warga atau seperti apa? Oke, kayaknya lagi. Eh, eh. Ada suara dari dalam loh itu. Dilempar loh. Itu harusnya sih masuk deh suara ke kamera. Tapi emang bener. Pada saat ini kan kita kalau kita ngeliat ini kayak bangunan ya, Kak. Iya, iya. Aslinya di dalam tuh banyak banget malu. Bahkan kayak berbompetan. Takut, Tris, Tris. Jadi, betul kata Visi. Nah, ini dulunya adalah toko spiritual ini suka membantu untuk menyembuhkan tamu-tamu yang datang ke tempatnya dia. Contohnya kayak ketempelan ataupun kayak diguna-guna. Nah, tapi makhluk-makhluk yang ada di sini tidak dibuang jauh. Melainkan hanya di sini aja. Di kunci di sini. Di sekitaran tempat ini. Dan sampai saat ini masih banyak sekali makhluk-makhluk. Contohnya di situ juga masih banyak. Dan Ananda mengajak kami untuk lebih mendekati sosok-sosok lainnya yang memang masih banyak di tempat ini. Sosok macan. Ini sosok hodam atau jin pendamping si toko spiritual ini. Tapi, kalau di kunci seperti ini dia nggak akan bisa keluar dan ganggu warga atau? Tidak akan bisa. Jadi, saya kunci sini aja. Dan saya tidak mau melepaskan juga takutnya emang ada suatu perjanjian yang saya tidak tahu. Jadi, yaudah lah. Biar itu jadi urusan mereka aja. Iya, betul. Jadi, kita hanya ingin mengetahuinya aja bahwa ada apa aja. Aneh ya, mungkin karena tadi kita menyebutkan tentang banyaknya makhluk. Jadi, di sini ini bawah. saat ini aku sedang memegang kepala karena ada satu makhluk yang seperti tengkurep gitu, Kak. Dan dia tuh bentuknya jadi kayak cicak ya, Kak. Ya, betul. Tanya yang ngamping di sini kepalanya dan dia membenarkan ucapan kananda bahwa mungkin ini itu kan adalah rumah. Rumah benar-benar rumah yang dihuni oleh satu keluarga. yang benar itu mungkin tokoh spiritual secara turun-temurun lagi. Jadi, dari atasannya juga ya, Kak. Iya, betul. Mulai orang tuanya lalu turun ke anaknya turun lagi ke cucunya. Itu mengerti. Dan memang untuk masyarakat sekitaran sini tujuannya baik dengan tujuan membantu. Membantu. Tapi, mungkin yang mengganggu adalah ketika adanya ada orang yang baik itu pasti ada juga orang yang bersuah untuk melakukan hal jahat. Jadi, ketika ada yang tadi membantu untuk melepaskan malah ada juga yang iseng ngiringin. Kalau harimau sebelah sana yang uyut sana yang kuburan satu lagi. Tadi denger suara kayak auman. Dengar dari belakang sini, kan? Dari belakang ada di sini ya? Betul. Belok sini. Ayo, sini. Nanda mencoba untuk menarik sosok harimau tersebut untuk dapat diajak berkomunikasi. Di samping saya ada sosok macan. Macan putih. Cuma tingginya itu melebih kamu, Tasya. Kok besar? Besar sekali. Dan giginya itu sangat tajam. Dia hanya mengangguk saja. Baru saja apa yang dikatakan visi pun juga sama. Betul. Kalau saya lihat dia yang anggukan kepalanya ya, dia tidak bisa komunikasi hanya mengangguknya. Dan kalau saya lihat hawanya itu emang dia lebih positif. Kenapa saya bisa bilang positif? Ini makhluk yang kembali lagi sebagai jin pendamping tokoh spiritual yang dulunya menempati kampung ini. Tapi kan tokoh spiritualnya mungkin sudah tidak menempati tempat ini. Kenapa justru jin ini tetap berada di tempat ini? Jadi emang dia ini diutus untuk tetap menjaga supaya tidak apa ya bahasanya tidak menimbulkan hal negatif entah nanti di penduk yang masih menempati di kampung ini ataupun penduk yang lalu-lalang di sini Tasya. Oh, kenapa kak? Kenapa kak, Den? Astagfirullahaladzim. Ada suatu hajatan. Dan Ananda tiba-tiba berlari. Pada mendengar adanya suara layaknya terdapat hajatan di area kampung mati. Wow. Ada sebuah hajatan. Hajatan makhluk goib gitu maksudnya. Wow. Wow. Tadi pada saat disana terdengar saya itu tiba-tiba sangat sakit dan saya kayak mendengar apa ya kayak alunan alunan musik kayak angkung ataupun gamelan itu sangat kencang-kencang ternyata di belakang kita di depan kita ini Takut. Bahkan ada kayak bunyi seruling. Iya. Ini tenda 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 yang bisa kita bilang tenda hajatan suatu pernikahan. Kenapa? Kenapa? Tiba-tiba banyak saya kayak di kampungan karena kakak lagi buka satu hal yang besar. Jadi emang di pojok di pojok tas ya ada pengantin sepasang pengantin tapi mukanya itu sangat-sangat pucat sekali. Pakaian-pakaian adat Sunda di samping tas ya pun disini banyak sekali penduduk-penduduk penduduk-penduduk yang ada disini. Dis sebelah sininya pemain-pemain musiknya dis sebelah sini pemain-pemain musiknya kalau saya lihat disini itu mukanya itu sangat-sangat pucat semua. Tidak ada yang bagus mas ya. Tapi senyumnya itu samping kamu. Senyumnya itu sangat sangat sinis sekali. Bahkan eh apa dia bilang aku sempat mengganggu manusia yang ada disini. boleh dijelaskan yang saat ini sedang Kak Den ajak komunikasi seperti apa? Jadi ini sosok ibu-ibu ibu-ibu tua tapi kulitnya itu kayak ngelupas dan dia menggunakan kayak pakai dengan kain dan bajunya pun kain kain biasa dia bilang saya dan makhluk yang hadisnya sempat mengganggu bahkan mengganggu penduduk salah satu penduduk yang datang kesini jadi makhluk yang ada disini pengantinnya pun dia sampai saat ini ngajak kita untuk kesini ayo ayo ikut kami ikut kami iya orang yang dagang yang jualan picung itu ya disini kan ada yang hajat katanya padahal disini udah sepi udah gak ada orang pincungnya juga diborong kan pas udah nyampe ke rumah duitnya itu kan jadi daun makhluk yang ada disini atau yang tadi kakak bilang mengadakan hajatan besar itu sangat berbeda dengan makhluk yang biasa kita temui kenapa beda karena rata-rata bentuk mereka tuh exactly bener-bener sama kayak manusia susah untuk dibedakan perbedaannya hanya dilakukan bahwa hidung itu tidak ada tidak ada jadi mungkin yang tidak dipahami aku gak tau ya tapi aku dapet gambarannya pada saat tadi kakak cerita tentang kejadiannya dan aku dapet banget sang manusia atau orang yang berjualan itu niatnya memang ngejual dan ngelewatin ranah ini jadi lewat aja tapi tiba-tiba kan ngeliat ada lampu dipanggil dipanggil dan emang disamperin dipanggilnya tuh kayak yang beli sini sini dan rame banget tapi uang yang diterima sesuatu yang dibayarkan itu nihil seolah-olah bener-bener gak ada aku gak tau dari tadi aku gak fokus karena pada saat tadi kan anda ngejelasin ngejelasin ada sosok kakek-kakek yang mendekat lalu berbisik aku coba untuk cari tau tapi ternyata tempatnya bukan disini belok ke arah sana lagi melihat adanya sosok kakek-kakek frisley pun mengajak kami untuk mendekati sosok kakek tersebut kakek-kakenya ada disini mungkin fresh atau itu-itu kita dekatin dulu yuk assalamualaikum ini yang ngejawab kak seolah merasakan adanya serangan dan ananda pun mencoba melindungi frisley dan juga tasya dari serangan tersebut nanda pun mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut tempatnya 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 jahat pengenalkan saya nanda kakek-kakenya kenapa kabur dari visi kita sih jangan kami baik-baik datang sini ingin mengetahui ya mengetahui soal kamu ataupun soal kampung ayo kita komunikasi baik-baik mulai bawa turun kak kebawah iya sama itu ayo fris tadi kamu bilang kakek-kakeknya ngejawab tapi kenapa dia kayak berusaha kabur gitu loh maket gak tau kanannya liat gimana jadi dia mengucapkan salam tiba-tiba mau menghantam visi dan tasnya makanya saya coba untuk tahan dulu dia juga bawa tongkat iya bawa tongkat betul jadi dia mempunyai keilinmuwan kalau yang aku lihat punya keilinmuwan kejadugan visi dia mau komunikasi sama kamu selanjutnya frisly mencoba untuk mendekati sosok kakek-kakek yang ada di tempat ini efeknya itu bahwa sangat patah sekali nah visi ini saatnya sedang mencoba untuk komunikasi lagi sumpah ini pengangannya aneh banget depannya kering tapi belakangnya itu hijau dalam satu tangka yang sama frisly mencoba berkomunikasi dengan seorang kakek yang memang sudah dirasakan kehadirannya sejak tadi frisly lagi coba untuk komunikasi dengan sosok kakek yang ada di depan frisly sekarang bisa dijelasin mungkin kadein kakenya lagi ngapain sekarang kakenya saat ini sedang kasih wejangan wejangan nasihat ke visi yang bisa aku bilang mungkin seperti sepuh betul tak tahu yang sangat dituakan dengan kondisi memakai seperti ada kain yang dililit di atas kepala dan pakaian yang lengkap jadi pakaiannya itu dia memang memakai seperti kemeja tangan panjang berwarna hitam dan juga celana putih ini beda banget karena ikatan kepalanya juga berwarna putih membawa tongkat tongkatnya itu seperti ada kepala iya kepala tongkatnya kamu bilang berbeda banget maksudnya gimana fris sosok ini menurut aku adalah sosok yang dituakan sosok baik yang mungkin sosok ini sebenarnya tadi itu bukan untuk menyerang tapi itu maunya lebih ke dia wanti-wanti kalau kita tujuannya untuk menghancurkan daerah ini ya ada sesepuh kakek-kakek gak tahu itu manusia gak tahu itu bukan dilihat sama saya sebentar kan dia hilang lagi jalan pakai baju putih bisa pakai tongkat cuma orangnya kan ganteng udah tua mendetanyain kek reka mana cinta onok cina akemah cina ker ulinbe cina lele lempangan keliling somang cina da lemburna tos dalemburnya tos rehe cina abah makarunya cina ke lemur acak-acakan cina di acak-acak karena setelah tadi berkomunikasi dia cuma bilang abditeh karuhun jadi jadi makhluk ini adalah salah satu sesepu di kampung ini yang dulunya menempat ini tapi sudah tidak ada terus juga sebelum tempat ini menjadi tempat yang sangat padat beliau memang sudah mengatakan bahwa beliau sangat mengizinkan apabila tempat ini ditinggali untuk hal yang baik tapi justru ternyata mendekati perpindahan masyarakat eh kenapa Chris sosoknya juga pindah kemana deket Kakasya lagi gak apa-apa gak apa-apa biarin kayaknya emang ranahnya dia tuh bagian sini deh sosok ini bilang bahwa mendekati perpindahan masyarakat kata Kakasya beliau malah jadi marah kenapa marah yang sangat besar karena pembicaranya tuh malah dia tuh datang ke mimpi ke orang-orang yang ada di sini itu dia tuh datang ke mimpi dan itu marahnya kayak kenapa tempat ini dihancurkan kenapa tempat ini seperti ini bahkan dia juga bertanya-tanya kenapa sudah tidak ada lagi yang tinggal di tempat ini jadi kayak dia tuh ngecapnya bahwa dia adalah satu sosok yang ditinggal tinggalkan tapi yang dia ya betul televisi bahwa dulunya itu kan penuh penuh pendukusnya tiba-tiba kosong begini aja dan dia dia bilang dia bilang sama saya hati-hati itu temen kamu katanya dia menunjuk samping visi hati-hati temen kamu katanya kenapa hati-hati kenapa kenapa tolong tanyain nongkar dia gak mau jawab sih gak mau jawab dan dia bilang nanti kamu akan ketemu sama sosok yang sangat negatif tapi emang menurutku ya kenapa tempat ini kalau mungkin masyarakat juga tahu ya daerah sini paling sering menemukan penampakan karena kalau kita bergeser dikit kan anda tadi juga arah lemparan itu kan dari belakang ya ini bagian belakang itu lihat dipenuhi sama kebun pisang kenapa kak kenapa 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 dan ananda tiba-tiba saja berlari seolah mengejar suatu sosok yang ada di sini saya minta minum dulu ada air ada air memang benar adanya dimana kampung ini memiliki tingkat spiritual yang sangat tinggi bahkan banyak warga yang memang mengalami gangguan dan sempat pula dari mereka yang masuk ke alam goib di tempat ini namun apakah gangguan tersebut akan terus dialami warga yang lewat maupun masih tinggal di area ini tersebut yang tersebut tersebut Perlahan tapi pasti misteri yang ada di kampung ini mulai terkuak Dengan begitu tingginya tingkat spiritual di tempat ini pun Akhirnya menambah keangkeran yang ada Bahkan banyaknya fenomena-fenomena yang ada Baik ketika kampung ini masih beroperasi Atau bahkan ketika kampung ini telah dinyatakan menjadi kampung mati Lantas mampukah kami mengupas tuntas misteri yang ada di tempat ini Saya minta minum dulu Ada air, ada air Air, air Pak Supri, air Pak Supri, air Pak Supri, air Au, au Kak, mendingan kalau yang ini agak ganggu Kamu kunci aja Kunci aja dulu, Pak Supri Gak ada, Pak Supri Dan, kru kita gak ada satu, Pak Supri Hah Eh, sumpah Tunggu, tunggu sebentar, sebentar Kak Aku takutnya itu kecohan dong Gimana dong Kunci dulu Kak Kunci, tahan sebentar, sebentar Sebentar Kak Tasya, gak apa-apa aman Tunggu, tunggu, tunggu Salah satu kru kita hilang Aku, aku juga bingung Waktu itu kayak Hah? Hah? Maksudnya bener gak sih? Kita coba cari, cari Karena tadi dibilang hati-hati temen kamu Kemudian ternyata yang dimaksud bukan Tasya Tapi Adalah salah satu Rekan tim kami Oh, 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 busuk Bentar, sebentar Kak, pelan-pelan ini semua bangunannya masih banyak Masih banyak yang bahaya, pelan-pelan Enggak, enggak Kayaknya malah Si kakek ini tujuannya baiknya Hati-hati temen kamu Mungkin yang ditunjuk malah bukan Kak Tasya Nah, makanya itu Dan makhluk itu juga Pada saat Saya dipancing ke sana Dia tiba-tiba ketawa Ini beneran tapi gak ada Kak Oh, apa-apa? Kak, kak, kak Oh, hati-hati Hati-hati Sumpah-sumpah Hati-hati 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 Sumpah, kenapa ya kok gangguannya banyak banget hari ini Gak apa-apa? Gak apa-apa? Hati-hati Hati-hati Dari mana-mana Cepet Gangguan Semakin banyak diterima oleh kami Baik dari salah satu tim yang menghilang Dan belum berjumpa Maupun gangguan-gangguan lain Seperti beberapa tim yang terjatuh secara bersamaan Dan Ananda pun mencoba untuk mencari Dimana letak salah satu tim kami yang menghilang Assalamualaikum 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 Hei Kenapa Friis? Pak Supri Pak Supri Pak Supri Itu Pak Supri di dalam Pak Eh iya lah Pak Awas Kenapa itu Awas Kenapa itu Awas Assalamualaikum 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 Kami pun mencoba menyelamatkan salah satu tim kami yang sudah ditemukan Namun dengan kondisi yang hanya diam seolah mematung Hei Ayo bangun Bangun Ayo bangun Bangun Ngajak apa pak? Hei Ya Hei Ayo Kayak dia ngajak kehajatan atau undangan Ya betul Sebentar sebentar pak Tadi yang salah Pengantin ini bukan sih kan Saya sempat sampaikan Tasya dan Visi Bahwa Makhluk-makhluk yang ada disini itu suka mengambil atau mengajak Manusia ke media Hei Jangan ada yang kosong dulu Iya Oke 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 Karena ini Ini menurut aku ini agak rancu ya takutnya Iya Takutnya lagi-lagi mereka memainkan tipu dayanya Untuk mencelakai Oke 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 Tim jangan ada yang kosong Ayo kita Matikan lampunya dulu Karena ini diajak ke sebuah undangan Nyalain lampu Nyalain lampu Tim Nyalain lampu Nyalain lampu Tim Nyalain lampu Mau ke base camp aja ya Mau ke base camp dulu Ya sebentar dikat dulu aja Dikat Pak Supri merem Ingin semua Enggak kok ini udah 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 Pak Supri Pak Pak Supri Iya iya Pelan-pelan 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 Kita break dulu shootingnya ya Usai diselamatkan Kami pun membawa tim menuju tempat lain yang lebih aman Agar menghindari dirinya kembali terundang di wilayah ini Kalau yang saya lihat tadi Kondisinya itu Lagi capek banget Tas ya Sama halnya kayak kamu Kondisi kamu capek Kamu bisa melihat hal kayak gitu Pak Supri pun juga sama Kondisinya capek Bahkan dia Kayak kepancing kebawa Dengan makhluk-makhluk Yang ada disini Yang bisa kita bilang Dia mengadakan hajatan ya Visi ya Karena emang ini sih kak Pas kakak tadi bilang ada tenda Kayaknya itu tabrakan Antara Pak Supri yang lagi capek Sama dimensi mereka yang makin pekat Jadi itu mungkin alasan Kenapa bisa sampai Terjadi hal kayak Bahkan memisahkan diri dari kita Nah makanya tadi Sebelum kita menemukan Menemukan beliau Nah kita coba untuk Mendoa dulu ya Di awal itu Supaya jangan sampai ini Betul hilang Ke alamnya dia Eh kenapa? 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 Ada suara teriakan cewek Kita mau langsung ke sana Takutnya kenapa-kenapa lagi Yuk Tiba-tiba saja Frisley mendengar Adanya suara teriakan Entah suara siapa itu sebenarnya Namun yang jelas Penelusuran kami Malam ini sudah Terdapat banyak sekali gangguan Yang ditimbulkan oleh Mereka yang tak kasat mata Bahkan gangguan itu hampir saja Mengambil salah satu tim kami Kenapa Frisley? Ada sosok lagi disini Ada cewek Cewek di tengah-tengah itu Ya ya Ada perempuan di tengah-tengah sini Kami mencoba mendekati sosok perempuan Yang ada di tengah jembatan ini Saat ini perempuannya ada di belakang aku Tapi dengan kondisi Satu badan basah Rambut yang menutup bagian depan Full nutupin Bahkan aku gak bisa lihat Matanya wajahnya sedetail seperti apa Tapi yang jelas Aku yakin sosok ini punya cerita Soalnya kamu bilang basah sebetulnya di bawah kita ini Aliran sungai besar banget loh Nih sosoknya di bagian berlubang ini loh Bagian kawat yang berlubang Awas Awas Dia tuh seperti memegang Dan bersimpuh kali ini Ya bersimpuh disini Tapi kenapa? Ini nih Kenapa di tempat ini Atau mungkin tempat ini punya sejarah buat dia Ves? Melompat Kenapa? Kenapa? Sosok ini mengakhiri dirinya Disini Oh Dengan cara melompat Oh Kenapa Fris? Ini bawah itu kan batu semua ya Oke oke Oh iya bener Udah pasti sih kalo lompat dari setinggi ini Oke Tapi kenapa dia tetep berada di tempat ini Fris? Dia sering banget ngeganggu Mengwujudkan sosok perempuan Yang duduk di pinggiran Sambil seperti memainkan kakinya Lalu sosok ini juga Kenapa Fris? Menceritakan tentang Perselingkuhan yang dialaminya Adanya perempuan di jembatan memang dulunya bunuh diri Bahkan hingga saat ini sosok itu sering mengganggu warga yang memang masih melewati area jembatan Perempuan kan perempuan sakit Tati sama perempuan lagi Karena suaminya kan diambil dia gitu Jadi akhirnya dia kan bunuh diri Itu dendamnya sama perempuan juga gitu Dan Maaf ya tapi sosok ini gak suka sama kita berdua Dia gak suka dengan wanita Seperti tatapan bengis Maaf ya tapi emang Kenapa tadi bagian rambutnya itu menutupi Badan depannya karena Full di bagian sini Dari mulai area dagu sampai ke bawah Itu luka Kamu tau gak sih kayak Badan yang tertancap batu Dan jelas banget Jelas banget kan anda kalau sosok ini tuh tadi mengeluarkan suara Seperti teriakan Itu sama seperti pada saat dia melompat Jadi pas dia melompat Dia baru berteriak Haaaaaa Yang bener-bener Itu kesengajaan dari dirinya Karena dia melihat pasangannya berselingkuh Juga pada saat itu membawa perempuan lain Melintas di Jembatan ini Dan juga ada jembatan besar Di Sana Jadi ada jembatan lain disini Iya Jadi diikutin Oke Bahkan saat ini dia tuh kayak narik tangan aku yang Dia kayak narik tangan aku Aku taut kamu jatuh nanti Dan Dia cuma bilang kalau Dia berharap Dan dia mau Semua wanita itu bisa merasakan kesakitan yang dia rasakan Jadi itu doang tujuannya Dan aku yakin Yang sering melihat sosok penampakan ini Rata-rata itu malah perempuan Atau anak kecil Jadi emang ini aktif banget ya kah untuk menunjukkan Atau menampakan dirinya Oke Kita berdiri lagi Karena bener kata kamu Tasya Aku tuh takut kayak tujuannya tuh Jahat atau celakaan kita ya Iya Merasa berbahaya ketika terus berada di dekat sosok perempuan ini Kami pun mencoba untuk menjauh Dia menangkap Aura takut yang kamu keluarkan Sampai saat ini masih mengikuti kita Pengen coba untuk bawa kamu Nah jangan Banyak banget lagi sosok lainnya yang pada kayak Terbang dari bawah Kesamping-samping jembatan ini Jadi ada lebih dari satu sosok sekarang disini Betul Rame banget Tapi kenapa disini sosoknya Rata-rata maaf ya perempuan Apakah sama mereka mengakhiri hidup disini atau Tidak Yang meninggal disini mungkin hanya satu Tapi sosok yang lain itu adalah penghuni di bawah jembatan ini adalah sungai Sungai itu identik emang banyak makhluk yang bisa kita bilang Sosok wanita si Luman Iya Sosok Cuma Ini sosok Hati-hati Hati-hati Dia juga kayak pada pakai kembenan kayu doang gitu loh Iya betul Eh eh Ah Ah Suara Kenceng banget itu parah dari bawah Hati-hati Itu kenceng banget itu kayak suara Atau binatang atau suara apa? Iya, 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 auman, auman. Tuh. Aku juga denger. Visi, betul dengan menggunakan kembun ataupun apa? Kalau yang saya lihat ya, dengan penggiatan saya itu kayaknya suatu dayang-dayang yang dimiliki. Cuma saya nggak tahu nih pemilik apa ya, bahasanya pasangannya itu siapa. Betul. Aku ngerasa juga gitu, Kak. Karena mereka tuh seolah-olah ngasih unjuk aktivitas mereka dari bawah air. Jangan-jangan di bawah air itu udah sesuatu lagi. Kayaknya malah bukan bawah air. Makanya tempat yang lain kali ini. Tempat lain. Pelan-pelan, pelan. Awas. Kan Anda? Awas juga lain masaknya. Ini soalnya kita di pinggiran banget dan nggak ada batasannya loh, Kak ini. Gimana? Pelan-pelan kan Anda? Saya melihat kayak suatu pohon. Sebuah pohon. Sebuah pohon, tapi itu. Pohon ini? Bukan. Bukan. Pohonnya itu bisa kita bilang pohon paling tua di wilayah ini. Pohon tertua yang ada di sini. Tapi ini semua full sungai loh, Kak. Nah itu makanya saya masih belum mendapatkan pohon paling tua itu di mana. Di mana posisinya. Kalau sebelah. Sebelah. Sumpah di sini bahaya banget. Kanan-kirinya aku takut jatuh. Aku juga ngerasa badanku tuh kayak oleng jadinya, Kak. Di sebelah sana fisik katanya. Sebelah sana. Kalau saya dapet visualnya. Dan Ananda mencoba mencari letak suatu pohon yang dirasakannya menjadi tempat bagi para mereka yang tak kasat mataki tempat ini. Dan mencoba untuk mendeteksi letak dari pohon tersebut. Namun di tengah-tengah mendeteksi, tiba-tiba saja Dan Ananda mendapatkan gangguan dari suatu sosok yang memang ada di sini. Ya Allah, eh! Nyalain lampu! Nyalain lampu! Ah! Kak Den! Kok kayak, 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 kayak. Ah ini pohonnya gede banget. Kak! Wah! Oke, oke. Tujuan kamu mengantarkan kami ke pining. Entah apa yang terjadi pada Dan Ananda tiba-tiba saja dirinya mengalami gangguan yang begitu hebat. Bahkan membuatnya tiba-tiba tidak mengontrol dirinya. Lantas, apa yang sebenarnya diinginkan oleh sosok tersebut? Wah! Terima kasih.